Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Vigo Alvarez Donat kukus siram viral, alternatif jajanan enak di saat harga minyak goreng meroket Melambungnya harga minyak goreng membuat para pengusaha donat harus memutar otak mensiasatinya Penggunaan minyak goreng yang banyak diperlukan untuk hasil donat yang bagus Namun saat ini muncul donat kukus yang cara memasaknya hanya dengan menggunakan kukusan Nah buat yang penasaran gimana caranya aku membuat, simak terus videonya sampai selesai ya Yang pertama disini udah aku siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram Dan untuk tekeran per 1 sendok makannya ini setara dengan 10 gram ya teman-teman Ragi instan sebanyak 1 sendok teh, pastikan masih aktif ya Dan 1 sendok makan susu bubuk 3 sendok makan gula pasir 1 butir telur utuh suhu ruang Dan 90 ml air es Kemudian uleni menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah Jika sudah menggumpal seperti ini Bisa kita pindah kecepatannya ke kecepatan paling tinggi Dan uleni hingga adonannya sampai setengah kalis Nah kalau udah setengah kalis kayak gini bisa kita matikan mixernya Dan tambahkan dengan 30 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan Dan 1,4 sendok teh garam Nyalakan mixernya lagi dan uleni hingga adonannya kalis elastis dengan kecepatan paling tinggi Bagi yang menguleni dengan tangan Nggak perlu pakai air es Jadi airnya cukup yang suhu ruang aja ya Dan kalau adonannya udah kalis elastis seperti ini Bisa kita matikan mixernya Nah seperti ini adonan yang udah kalis elastis Selanjutnya adonannya kita pindah ke alas kerja ya Dan ini akan aku potong-potong Per adonan beratnya 30 gram ya Bulatkan satu per satu Dan untuk resep ini cukup 1 kali proofing ya Jadi setelah adonannya kalis elastis Adonannya tidak perlu diistirahatkan lagi ya Langsung aja dibulatkan seperti ini Dan lakukan sampai selesai ya Nah setelah selesai seperti ini Selanjutnya akan aku tata di wadah Per wadah di isi 6 bulatan Kita tata dan diberi jarak ya Setelah adonannya selesai ditata Kemudian ini dipipihkan sedikit seperti ini Kemudian ini ditutup dengan tutup wadahnya Dan lakukan semuanya hingga selesai ya Kemudian ini diproofing selama 20-30 menit Dan ini dia adonannya setelah kita proofing Siap untuk kita kukus Karena mau dikukus jadi kita buka tutupnya ya Tutupnya tidak perlu masuk ke dalam kukusan Setelah kukusan panas dan mendidih airnya Kemudian kita masukkan adonannya Jika kukusan kalian tidak terlalu besar Itu adonan bisa antri Tapi adonan yang antri itu sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas Supaya tidak over proofing Dan nanti saat dikukus tidak kempes atau keriput ya Dan setelah dikukus kurang lebih 10 menit Kemudian matikan kompornya Dan buka tutupnya perlahan-lahan seperti ini ya Angkat dan tunggu hingga agak hangat Baru ditambahkan dengan toppingnya Nah ini sudah hangat Bisa kita tambahkan dengan topping glaze Sesuai selera ya Disini aku tambahkan dengan glaze rasa tiramisu dan moccacino Jika glaze yang teman-teman punya agak padat Bisa ditambahkan dengan minyak sedikit demi sedikit Sampai mencapai tekstur yang diinginkan ya Sampai mencapai tekstur yang diinginkan ya Terima kasih telah menonton! Sedifkan klik Dan untuk topping di atas glaze, aku tambahkan dengan choco chip dan almond slice Dan ini dia hasilnya, donat atau roti siram yang lagi viral Sebelum diberi topping, bentuknya memang seperti bapau ya Tapi setelah ditambahkan dengan topping glaze, itu rasanya sangat mirip dengan donat Nah sekarang lagi musim hujan ya, cocok banget kalau kalian bikin donat kuku siram Cemilan ini sangat enak dan mudah banget dibuat di rumah Bismillah, akan saya cicipi Dari tampilannya sangat cantik dan menggoda banget ya Teksturnya super empuk dan lembut banget teman-teman Rasanya benar-benar sangat mirip dengan donat Cuman bedanya, ini lebih lembut dan lembab Pokoknya kalau teman-teman cobain, nggak akan nyesel Nah cocok banget ya, ini untuk ide usaha atau variasi jualan kalian Oke, sekian dulu untuk video hari ini ya Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih banyak yang udah nonton video ini hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa klik tombol subscribe ya Jangan lupa klik tombol subscribe ya